Intro Shogun pertama kali diproduksi pada tahun 1995 dengan bodi yang mirip dengan pedahulunya yaitu Suzuki Tornado yang merupakan motor bebek empatak dengan bodi aerodinamis selain itu, CDI Suzuki Shogun cukup legend karena menjadi buronan dengan limit asli setelah pabrik yang cukup tinggi pada tahun 2000, Suzuki meluncurkan Shogun generasi kedua dengan desain bodi yang lebih ramping saat itu Shogun berhasil masuk bekeran bebek terhalis dan mampu bersaing dengan Honda Suga hal ini tak lepas dari pintar ciklannya yaitu maniskan grosor dengan teknologi Shogun dilawan hal itu berhasil menjadi idola bagi penikmat peda motor di tanah air bahkan Pak Ariel juga punya ya kemudian pada tahun 2004 setelah hampir 10 tahun Shogun 110 mengaspal di tanah air Shogun kembali mengganti model namun kali ini lengkap dengan mesinnya karena Shogun naik kelas menjadi 125 sisi dan disiapkan menjadi tersaing mereka di kelas 125 yaitu Honda Charisma setelah satu tahun Suzuki Shogun mengeluarkan varian terbaru yaitu Shogun SP125R beberapa ubahan pun dilakukan seperti kopling manual, rem double disc, transmisi injak congkel, serta file racing yang mirip dengan Satria F setelah mengaspal di tanah air kurang lebih selama 4 tahun kemudian pada tahun 2007 Suzuki meremadakan tampilan dan model dari Shogun 125R dengan mengeluarkan versi flipnya dengan nama New Shogun 125R dan juga menyediakan versi RR lengkap dengan rem satran belakang yang kemudian disusul dengan varian SP pada tahun 2008 Suzuki kembali memperbaru Shogun meskipun bodinya masih sama hanya beda di strippingnya namun pada versi terbaru ini Suzuki Shogun sudah menerapkan sistem full injeksi Suzuki Shogun Axelo merupakan generasi terakhir dari sang raja bebek Suzuki keluar pada tahun 2011 selain bodi hampir tidak ada perubahan yang diberikan oleh Suzuki terhadap Shogun Axelo hanya auto headlamp on yang ditambahkan pada Suzuki Axelo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati